Hai apain tuh Hai tunggu kulit telur hasil mulung minggu kemarin sama kasmina ya ya sudah kering hancur dulu ini kita bak dapat batu tumbuk di tempat seken mantap kali ini pada ya udah hancur taburnya cara taburnya ada dua ya yang satu sudah hancur digonseng sampai rasa kuning nampak kuning ditabur ibarat tanah bakar kedua direndam sama air fermentasi campur enzim 25% itu kunyit hitam pada ya kalau di fermentasi sebulan bisa untuk siram-siram tambah kalsium tanaman itu kunyit hitam kita ya dia satu lagi manfaatnya adalah siput-siput keong-keong dia kalau kena kulit telur itu jangan yang harus halus sekali yang agak kasar dia pun agak susah mau jalan Hai mau merayap dia agak susah nah apalagi yang perlu kalsium ya kayak katus tidak buaya yang kita panen semalam kita bikin manisan kemudian Hai nah ini lidah buaya 3 bulan sekali kita panen bikin manisan laris manis ini caranya lidah buaya dipotong-potong potong besar ya diperendam sama eko enzim 1 banding 500 direndam agak 2 jam udah itu ditiris kering dipotong-potong radu masukkan madu 40% eh sepenuh ini lidah buaya sisanya ruangan yang 20% kita untuk klasik enzim kalau yang suka asam yang enggak suka asam ya udah 10% aja kurang Pak dek ini Pak dek hehehe hehehe nah ini adenium saya semuanya hanya makan minyak jelantah arang tabur begini aja tabur begitu aja ya minyak jelantah pun gitu kita tetes tetes minyak jelantah atau ampas enzim yang habis panen tabur di atas ini kemarin baru habis berbunga nah satu lagi caranya sudah ditumbuk masukkan ke sini ya Pak dek ya ini nah eko enzim 10 liter masukkan ke sini sama kulit telur sebagai F2 ya fermentasi kedua jadi satu bulan kemudian sudah bisa dipakai ambil sayurannya 1 banding 200 untuk siram-siram ini sudah satu botol yang kosong masukkan satu botol lagi berarti ini isinya 25 liter ya Pak dek ya 20 nah kita masukkan 10 liter atau 15 liter pun boleh anggap kalau enggak setengah ya bisa juga sampai ke 70 persen sisanya isi sampai 85 persen sisa ruang udara 15 persen tutup setelah satu bulan kemudian sudah boleh di aplikasi nah ini kulit telurnya nanti ditumbuk habisin sampai penuh Fran ini lubang-lubang yang untuk tanam cabai ya tanah kita ini tanah lihat tanah kapur campur batu nah ini cabai dia suka hidup di bawah pohon yang penuh ion ini adalah persiapan untuk tanam cabai nanti akan kita tabur enzim sanggkang telur tadi itu sama kompos lagi ngapain Pak Fran enggak mengapa ini ini Master kebun sayur saya ya Pak Fran dari NTT ya Pak ya NTT mana tuh Manggarai ya Wah, teman anggota Eko Enjim kita banyak juga dari NTT Mantap-mantap nih orang NTT Bikin Eko Enjim, kompos Colet Pak Cairal Eko Enjim Nusantara Nah ini Pohon cabai kita yang habis panen Habis panen ini Kita mau pangkas, lalu kita kasih lagi Asam amino Atau PSB atau Eko Enjim Terserah lah, yang penting Dipupuk ya pak ya Ranting-ranting yang kita Buang, kita tabur di bawah pohon Selama saya buka kebun ini Sudah 5 tahun Tidak ada 1 biji MPK pun Petisida pun sama sekali Tidak Jadi Ini Lobang-lobang ini kita siap-siap untuk tanam cabai Ini untuk bibit Cabai kampung Cabai kampung yang Pohonnya bisa tahan bertahun-tahun Dan panen terus Tapi pedasnya Pedasnya Mak jos Nah Kalau untuk kompos ini yang paling jos Ampas Enjim Pak Peran Nah Ini kan Eko Enjim 10 liter Campur Cangkang telur Kita masukkan ampas Nanti Untuk tabur-tabur Di itu ya Di lobang-lobang Tanam cabai itu Dicampur dengan kompos yang lain ya Ya masukin Sampai Setinggi 90% Kita tanam cabai Tidak pernah pakai Tai ayam ya Kalau pakai Tai ayam Akarnya itu Suka Berjamur Dan batangnya Suka busuk Yang paling aman Pakai ampas Ampas Enjim Nanti pemumpukannya Kita pakai PSB aja Oke Nah Keluar busa dia ya Tambah lagi Satu cadang lagi Nah Kalau untuk perkebunan Ingat Tutupnya Jangan 100% rapat Tutup asal Gini aja Kita sengaja kok Mengundang maggot Sampai ada ulat Kalau Gula GMT Jarang ada ulat Yang bermacam-macam Kebanyakan maggot aja Nah ini Pak Fran nanti akan Bawa ke bawah Lobang-lobang situ Untuk tabur Ke lobang-lobang sana ya Nah Tadi saya bilang Satu bulan kan Sebenarnya Eco enjim itu Barang natural Itu bebas Kita masukkan Ini langsung pakai loh nih Kita masukkan Satu gayung Tutup dengan Daun-daun kering Ini komposnya Yang udah subur banget Sama tanahnya Gak apa Masukin aja Dah Karena kita Gak sehari ini Jalan nan cabenya kok Baru mau disemai Ya kan pak ya Baru disemai Nanti sampai Bibiknya bisa dipindah Itu pun Hampir satu bulan Terkadang satu bulan Satu bulanan lah pak ya Nah ini kita masukin Supaya Bakteri-bakteri yang bagus Dia sendiri akan cari tempat yang paling layak Dia tinggal disitu Nah begini aja ya Nanti kapan hujan Jalur-jalur air itu pintar Dia nyari lubang-lubang Itu dia akan Masukkan unsur haranya Ke lubang-lubang itu Jadi nanti cabenya Caben kita pasti jos Ya teruskan ya pak ya Oke Salam Eko Enjim Jalur-jalpang-lubang itu